Ya pemerintah seperti kita tahu bahwa pemerintah ini mempercepat larangan mudik sejak 22 April kemarin Wilson. Ya memang pemerintah kota Madiun juga tak mau lengah ini pemerintah dan juga data karena kemarin sudah mengaktifkan ruang isolasi yang angker di bekas rumah tahanan militer yang pernah dijadikan rumah tahanan dan kemudian sekarang kosong digunakan untuk isolasi. Kita simaknya seberapa angker ruang isolasi ini. Penjara, ini bukan sembarang penjara. Ini adalah ruangan bekas tahanan militer yang dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Penjara ini sudah lama ditinggalkan dan dikenal berhantu atau angker. Seram, kata yang langsung tercetus saat melihat deretan jeruji besi ini. Ya, bangunan ini nantinya akan menjadi tempat karantina dari para pemudik yang datang ke kota Madiun, Jawa Timur. Mereka yang diisolasi nantinya adalah warga baik yang belum divaksin dua kali ataupun swab tes dengan hasil negatif. Kota ini saya ingin pada waktu hari raya, tempat karantina isolasi itu tidak ada orang yang dikarantina, tidak ada orang sakit karena corona. Sehingga semuanya ikut merayakan hari raya, semuanya bahagia. Nah, kalau ini saya ngerem seperti ini, harusnya dari luar itu jangan ikut-ikut masuk semua. Nanti kalau menulari lagi, ngerem kita itu kan tidak bisa. Salah satunya itu, makanya kita mohon maaf kalau kita agak ketat pada saat yang tidak ada. Perlengkapan karantina pemudik sudah disiapkan. Tim kesehatan pun sudah disiagakan. Ini merupakan antisipasi dari kebijakan larangan mudik dari tanggal 22 April hingga 24 Mei 2021. Anda warga Madiun masih nekat mudik? Dari Madiun, Arief Wahyu Effendi, Ainews melaporkan.